Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dayari Intana Bagaimana kabar kalian semua guys Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Tanpa kurang satu apapun Dimurahkan rezekinya Dan dimudahkan semua urusannya Amin Kita sudah mulai Memasuki judul Kedelapan di kumpulan Cerita Bada Isya Yang judul kali ini Adalah mencari Tuhan Bagaimana keseruan ceritanya Terima kasih Baiklah kita akan mulai ceritanya Ibrahim anak seorang Tuhan Atau patung Yang disubah Sebagai Tuhan Ia tinggal di negeri Babylonia Kuasa negeri itu Bernama Namrud Ketika Ibrahim Dalam kandungan ibunya Namrud Memerintahkan Semua bayi laki-laki Yang lahir Harus Dibu Sebab Menurut ramalan Akan ada bayi laki-laki Yang kelak akan Membahayakan Ketika dewasa Ketika dewasa Bayi itu akan Menentang Kepercayaan Namrud Dan rakyatnya Yang menyembah Berharga Bayi itu Kelak Mengajarkan Agama Yang memerintahkan Umatnya Menyembah Allah Ibrahim Ibrahim bisa Lolos dari maut Karena disembunyikan Dalam buah Di buah itu Pula ia Dilahirkan Ia baru Dibawa pulang Setelah Berusia 15 bulan Kini Ibrahim Sudah berusia Belasan Tahun Ia sering Merasa heran Bagaimana Orang Menyembah Patung Buatan Ayahnya Sebagai Tuhan Ayah Sebenarnya Siapa yang Menciptakan Aku Tanya Ibrahim Pada suatu hari Kepada Ayahnya Aku Dan Ibumu Jawab Azar Ayah Ibrahim Karena Aku Dan Ibumulah Kau Ada Lalu Siapa Yang Menciptakan Ayah Nenek Mu Siapa Yang Menciptakan Nenek Percakapan Itu Berkepanjangan Akhirnya Azar Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Anaknya Ibrahim Terus Bertanya Tanya Dalam Hati Siapa Sebenarnya Yang Menciptakan Manusia Binatang Tumbuhan Dan Alam Semesta Ini Pada Suatu Malam Ibrahim Melihat Bintang Bintang Di Langit Ia Terpesona Timbul Dugaannya Bahwa Bintang Bintang Itulah Tuhan Itulah Dia Tuhanku Serunya Gembira Karena Telah Merasa Menemukan Tuhan Pada Pagi Hari Bintang Bintang Itu Pun Pudar Cahayanya Reduk Karena Pajar Mulai Menyingsing Ibrahim Kecewa Tuhan Apa Itu Gerutunya Aku Tidak Menyembah Tuhan Yang Bisa Reduk Pada Malam Yang Lain Ibrahim Melihat Bulan Purnama Ia Takjub Bukan Main Menyangka Telah Menemukan Tuhan Inilah Inilah Dia Tuhanku Tetapi Menjelang Pagi Bulan Purnama Menjadi Pucat Ibrahim Kecewa Ia Yakin Tuhan Yang Sebenarnya Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Apa Saja Sedangkan Bulan Itu Bisa Dikalahkan Oleh Matahari Yang Muncul Di Ufuk Timur Ibrahim Kemudian Menyangka Bahwa Matahari Itulah Tuhan Tetapi Ketika Matahari Terbenam Di Ufuk Barat Ia Pun Ragu Tuhan Tidak Akan Terbenam Ibrahim Dikaruniai Akal Dan Otak Yang Cerdas Ia Berpikir Tentang Tuhan Akhirnya Ia Tahu Bintang Bulan Matahari Manusia Dan Seisi Alam Ini Adalah Ciptaan Tuhan Kelak Ibrahim Menjadi Seorang Nabi Ia Mengajarkan Agama Tauhid Yaitu Agama Yang Mengajak Umatnya Menyembah Satu Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiada Tuhan Selain Allah Dan Cerita Pun Selesai Oke Guys Bagaimana Cerita Kali Ini Sangat Menarik Bukan Nabi Ibrahim Memang Orang Yang Sangat Cerdas Di Usia Yang Sangat Mudah Sekali Dia Sudah Mencari Tuhan Dan Berpikir Tidak Mungkin Sebuah Patung Yang Memang Buatan Ayahnya Disembah Sebagai Tuhan Oke Kesan Dari Cerita Ini Adalah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bisa Kita Lihat Namun Dapat Kita Rasakan Bahwa Allah Selalu Bersama Kita Oke Guys Dan Buat Kalian Yang Baru Saja Menemukan Channel Aku Terima Kasih Untuk Mengklik Channel Ini Dan Jangan Lupa Diklik Tombol Lonceng Agar Kalian Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Dari Video Terupdate Dari Aku Jangan Lupa Jika Ingin Berkomentar Berkomentarlah Yang Sopan Yang Bijak Menurut Standar Pendoman Komunitas Youtube Karena Kata-kata Yang Keluar Dari Diri Kalian Adalah Cermin Dari Diri Kalian Masing-Masik Oke Guys Aku Dayari Intana Mohon Pamit Ududul Mohon Maaf Bila Ada Salah-salah Kata Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Ba- Hey Subscribe Dayari Intana Subscribe Dayari Intana Subscribe Dayari Intana Bes aerospace dayari Internet subscribe dayari intana subscribe dayari intana subscribe dayari intana